Iya lah, iya lah pasti. Biasanya kan barengan terus gitu kan, dan di sini kan sebenarnya Bali juga gak jadi korban. Karena kan yang harusnya bertanggung jawab kan pihak yang punya konten gitu loh. Dan mereka juga kan pada saat meng-upload itu kan gak ada konfirmasi ke aku. Tiba-tiba aku tau juga dari panggilan Tarigan juga kan gitu. Kok ini ada vlognya kayak gini ya gitu. Dan pada saat itu juga aku udah minta turunin dari tanggal 17 Juni. Sebelum masalah ini jadi dilaporkan gitu. Itu yang Fahlu bilang katanya Mbak Berbi merasa kesal karena sempat dipanggil tante-tante itu. Dan pengen ngadu Mbak Airus sama Gali itu gimana? Kalau aku sampai seperti itu, pasti kan gak mungkin ada bukti bahwa tanggal 17 itu aku melakukan keberatan. Aku langsung WhatsAppkan ke mereka. Dan itu juga kan di temen-temenku di grup juga ada percakapan itu gitu loh. Betapa mereka juga udah keberatan terus aku juga udah bicara disitu ya ini aku udah hubungin Fahlu. Fahlu nya gak mau nurunin karena kata Fahlu aman gitu loh. Terus aku udah sampai minta-minta tolong gitu. Jadi kalau sampai ada indikasi aku dibilang ini itu ini itu ya gak mungkin ada percakapan itu. Dan itu kan semuanya sudah di pihak kepolisian gitu loh. Jadi ya silahkan aja mereka mau bicara apa. Karena kan setiap orang punya pembelan masing-masing ya. Tapi kalau aku bicara berdasarkan fakta. Makanya kemarin temen-temenku juga dipanggil gitu untuk sebagai saks. Berarti ada indikasi bahwa Fahlu mengada-ada dengan... Ya aku gak berani ngomong apapun ya. Karena kan untinya kan namanya orang lagi tertekan. Mungkin merasa kan dikojokin dalam pemberitaan. Padahal kan apapun yang disampaikan mungkin dari Bang Indra Tarigan ataupun Kesa kan. Ya mereka kan yang tau gitu loh. Dan kejadian malam itu aku keberatan mereka saksi-saksinya gitu. Mungkin kalau aku yang otaknya yang ngapain gue keberatan. Pasti satu, pasti gue ada-ada dibayar. Kedua pasti ada skripnya. Ini kan gak ada skrip, gak ada pembayaran apapun gitu loh. Dan mereka kan berdalinya kalau aku datang karena aku yang minta datang. Padahal kan di Whatsapp itu semua dari pihak kre yang mengundang aku untuk datang. Dan itu gak cuman sekali, berkali-kali. Jadi ya gak apa-apa biar ingatnya. Mungkin laporan untuk itu gak lapor balik? Kita lihat aja nanti ya. Soalnya sekarang kan aku lagi fokus dulu sama Gali. Yang penting doain aja. Semoga masalah ini cepat selesai. Nah ini Deddy Corbusier juga ikut bersuara juga di vlognya. Katanya gak mungkin ada dorongan dari luar. Artinya si laki-laki ini dapat dorongan juga dari luar ini gimana? Ya kan itu pendapat orang kan aku sih gak mau ini ya. Orang punya pendapat masing-masing. Yang penting aku sih tetap apapun yang disampaikan. Bahkan saksi-saksi juga sudah ada.